Sementara itu, Bakal Capres Anies Baswedan turut menanggapi isu Pilpres 2024 kemungkinan diikuti oleh dua poros pengusung. Menurut Anies, saat ini dirinya fokus untuk menjaga soliditas koalisinya. Bakal Capres Anies Baswedan menilai isu dua poros pengusung di Pilpres tidaklah penting. Menurut Anies, saat ini yang penting adalah menjaga koalisinya tetap solid. Anies mempersilahkan siapapun membentuk koalisi karena hak masing-masing partai. Jadi, buat kami, koalisi ini solid. Buat teman-teman, boleh saja itu dipantau. Buat saya, itu tidak penting. Buat saya, yang penting koalisi ini solid. Kita bersalahkan lebih baik. Siapapun yang jadi koalisi, itu adalah hak demokrasi. Jadi, saya tidak ikut dalam prediksi-prediksi. Saya ikut di dalam usaha untuk menjaga koalisi ini tetap berkirap solid.